Intro Prediksi jelang big match Manchester City vs Liverpool Liga Premier kembali memanas akhir pekan ini dengan laga seru antara Manchester City dan Liverpool. Pertandingan ini menandai kembalinya aksi setelah judah internasional terakhir tahun ini dan kedua tim berada dalam persaingan ketat untuk memperebutkan posisi teratas. Manchester City memasuki judah dengan hasil imbang yang membingungkan di markas Chelsea disusul oleh sejumlah masalah cedera yang menghantui squad mereka. Meski demikian, mereka masih memimpin satu poin atas Liverpool dan memiliki kesempatan untuk membuat pernyataan kuat jika mampu meraih kemenangan. Jadwal pertandingan antara Manchester City dan Liverpool telah ditentukan dengan kick-off pada Sabtu 25 November 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Etihad Stadium. Kedua tim menghadapi tantangan cedera sebelum pertandingan penting ini. Kevin De Bruyne dan Sergio Gomez absen dalam jangka waktu yang cukup lama. Sementara itu, Liverpool juga tidak luput dari cedera dengan Stephen Bacetti, Thiago Alcantara, dan Andy Robertson masih berada di ruang perawatan. Nomor manajer Jurgen Klopp dapat menyambut kembali Ryan Gravenberg setelah absen dalam kemenangan atas Brentford. Laga ini akan menjadi tantangan bagi Liverpool apakah mereka benar-benar pantas disebut sebagai pesaing City dalam perburuan gelar juara Liga dan merebut tahta tertinggi perolehan sementara poin di Liga Inggris. Liverpool dapat sinyal positif dari Monchengladbach Kebutuhan Liverpool akan gelandang bertahan membawa mereka pada sosok pemain Borussia Monchengladbach, Manukone. Sang pemain sempat diincar Liverpool pada bursa transfer musim panas lalu, namun akhirnya gagal berlabuh ke Anfield. Meski demikian bukan berarti ketertarikan Liverpool pada Manukone Sirna, klub berjuluk The Reds tersebut masih berambisi mendatangkan Manukone pada bursa transfer Januari mendatang. Manukone bisa menjadi salah satu pemain yang bisa meramaikan bursa transfer Januari, mengingat dirinya tidak memperpanjang kontrak dengan Borussia Monchengladbach, kendati banyak berita memberitakan sebaliknya. Tutur Fabrizio Romano dikutip dari Liverpool Echo. Kita akan lihat apa yang akan terjadi pada 2024, tapi yang jelas, sang pemain akan selalu terbuka untuk menjajal pengalaman baru. Untuk harganya mungkin ada di sekitar 40 hingga 45 juta euro, pungkasnya. Kini sinyal positif datang dari Borussia Monchengladbach. Dilansir dari Bild, kelepasan Jerman tersebut sudah mulai menyiapkan ancang-ancang untuk mendatangkan pengganti Manukone. Upaya Monchengladbach untuk mencari pemain pengganti Manukone ini menjadi indikasi tegas bahwa mereka telah siap dengan resiko kehilangan Manukone. Liverpool Datangkan Orang Tua Louis Dias Usai Drama Penculikan Louis Dias mengalami musibah penculikan akhir Oktober kemarin. Sang ayah, yakni Louis Manuel Dias, ditahan kelompok penculik selama 12 hari hingga dibebaskan dengan bantuan PBB dan gereja setempat. Masa-masa mencekam itu diakhiri dengan momen haru, tatkala Louis Dias bisa bertemu dengan kedua orang tuanya. Penyerang 26 tahun itu baru bisa berjumpa lagi dengan sang ayah saat pulang untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 awal pekan ini. Dias bahkan mencetak dua gol di hadapan sang ayah yang berada di tribun untuk membawa Kolombia menang 2-1 atas Brazil. Dua gol itu membuat tangis sang ayah pecah. Sebagai bentuk dukungan, Liverpool selaku klub pemilik Louis Dias menyewa pesawat untuk menerbangkan kedua orang tua Louis Dias ke Inggris. Club Marseille Society itu juga menghadirkan keluarga besar sang pemain untuk melewati pengalaman traumatis tersebut. Dengan begitu, Louis Dias dan keluarga bisa merayakan Natal bersama di Liverpool. Dia sendiri baru bisa bergabung dengan keluarganya selepas jodoh internasional dengan Kolombia masih akan menghadapi para guai. Liverpool bantah! Rumor ingin tukar Louis Dias dengan Rafinha. Dengan Mohamed Salah yang diperkirakan akan berpisah dengan klub dalam waktu dekat, The Reds memang membutuhkan penguatan di lini serang. Salah telah dihubungkan dengan kabar ketertarikan dari Liga Pro Saudi dan hal itu bisa menjadi kenyataan setelah akhir musim. Kepergiannya akan meninggalkan kekosongan besar yang harus diisi. Oleh karena itu, klub asal Marseille tersebut ingin mendatangkan seseorang yang dapat menjaga sisi kanan. Mereka merasa Rafinha dapat menjadi pemain yang cocok untuk klub dan menurut sejumlah laporan, mereka siap untuk menawarkan dia sebagai penggantinya. Barcelona juga telah tertarik pada pemain berusia 26 tahun tersebut. Raksasa Katalan tidak memiliki situasi keuangan yang baik dan kesepakatan pertukaran akan menjadi cara yang bagus bagi mereka untuk merekrut pemain kelas dunia. Baru-baru ini ayah dari pemain internasional Kolombia tersebut telah mengakui bahwa pemain berusia 26 tahun itu adalah seorang penggemar barca. Namun kepindahannya pada tahap ini tidak mungkin terjadi. Dia adalah bagian penting dari rencana Jurgen Klopp dan manajer asal Jerman tersebut tidak berniat untuk menyetujui kesepakatan pertukaran pemain. Dia setelah tampil dalam 14 pertandingan di semua kompetisi musim ini dan telah menyumbangkan 5 gol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!